DPP PDI Perjuangan menggelar pertemuan dengan sejumlah parpol dari sejumlah negara. Pada kesempatan tersebut juga dirayakan hari kelahiran bakal calon presiden Ganjal Pranowo yang memasuki usianya ke-55. DPP PDI Perjuangan menggelar pertemuan dengan Council of ASEAN Liberal and Democrats atau Cold Party Management yang dihadiri sejumlah parpol dari sejumlah negara. Acara dibuka dengan sambutan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto yang menjelaskan seputar transformasi PDIP sebagai partai. Di sela-sela acara, para peserta juga diajak untuk merayakan hari ulang tahun ke-55 bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Mantan gubernur Jawa Tengah itu hadir juga untuk memberikan materi dalam kegiatan ini. Sepertinya ada perbincangan yang menarik antar banyak generasi muda di negara-negara ASEAN ini untuk membangun negaranya masing-masing jauh lebih baik. Menjelang kontestasi politik pemilu 2024 mendatang, sejumlah lembaga survei Indonesia mulai merilis hasil survei terkait simulasi pasangan bakal capres dan cawa pres. Seperti LSI Dini J.A. Elektabilitas ketiga capres dan cawa pres masih memiliki presentase yang fluktuatif di beberapa aspek. Tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Dari 31 naik ke 32, naik ke 35,3, naik lagi ke 35,8, sekarang naik ke 37,9 persen. Jadi ganjar juga mengalami kenaikan yang positif. Dari 31, 32, 35, 35, 8, sekarang 37,9. Capres Prabowo Subianto menurut LSI Dini J.A. Unggul dengan nilai 39,8 persen. Dari lawannya yang lain, Ganjar Pranowo 37,9 persen, serta Anies Baswedan 14,5 persen. Nama bakal capres Prabowo Subianto menunjukkan presentase yang naik sejak Mei hingga September. Sedangkan ganjar naik turun di rentang Mei hingga September. Sementara baca pres Anies Baswedan yang cenderung terus menurun sejak Januari hingga September. Tim Liputan melaporkan.